Anies gagal maju Pilkara Jakarta, beneran dijegal. Putusnya mahkamah konstitusi yang melonggarkan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah ternyata tak membuat jalan Anies Baswedan maju Pilkara Jakarta terbuka. Jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkara Jawa Barat. Usai batal diusung oleh PDIP, Partai Buruh membuka peluang untuk membentuk koalisi baru demi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur di Pilkara Jakarta 2024. Selamat datang di channel Yudha Media Hadir teman-teman dan kali ini bareng saya Abdul kita akan membahas tentang Pilkara Jakarta. Ini Pilkara yang seru karena panggung politik Jakarta itu walaupun sekarang sudah tidak lagi menjadi ibu kota tetap akan menyorot dan menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai perwakilan lah bentuk miniatur politik Indonesia itu ya Jakarta. Karena dengan memenangkan Jakarta bisa jadi itu sama dengan punya satu tiket emas menuju ke Pilpres. Kan begitu ya. Nah ini sayangnya satu orang mantan kontestan Pilpres yaitu Anies Baswedan kok kayaknya bau-baunya gagal maju di Jakarta. Gagal di Pilpres gagal maju di Jakarta. Waduh sudah jatuh tertimpa tangga ini kayaknya. Nah uniknya ketika Anies Baswedan jalannya terjal menuju ke Pilkara Jakarta orang-orang malah justru nuduh Joko Widodo sedang melakukan penjegalan ke Anies Baswedan. Tapi sekarang MK sudah mengeluarkan putusan dimana partai itu ambang batasnya diturunkan jadi tujuh setengah aja. Menjadikan Anies Baswedan punya peluang yang mudah gitu. Lebih permudah oleh putusan MK untuk maju di Pilkada. Misalkan lewat didukung oleh PDIP yang sama-sama terganjal ambang batas. Sekarang sudah bisa bernafas lega. Eh kirain mau didukung oleh PDIP ternyata Anies gak didukung juga. Justru PDIP mencalonkan atau memajukan Pramono Anung Rano Karno. Jadi ternyata gak dijegal pun Anies gagal. Ini kemana orang-orang yang menyebut Jokowi menjegal Anies? Tuh dipermudah juga gak diusung. Anies gagal maju Pilkara Jakarta. Beneran dijegal. Putusan Mahkamah Konstitusi yang melonggarkan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah ternyata tak membuat jalan Anies Baswedan maju Pilkara Jakarta terbuka. Koalisi Raksasa Kim Plus yang terdiri dari 13 parpol tetap solid mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Satu-satunya partai yang tersisa, PDIP, juga lebih memilih mengusung duet kadernya sendiri, Pramono Anung dan Rano Karno. Dengan situasi ini, tak ada satupun parpol tersisa yang dapat mengusung Anies di Pilkara Jakarta. Meski pendaftaran Pilkara masih dibuka sampai malam ini, peluang Anies sudah tertutup karena parpol yang telah mendaftarkan pasangan calon tak bisa mengubah dukungannya. Sejak awal, pencalonan Anies menuju Pilkara Jakarta memang mengalami banyak hambatan. Ia bersama Salgul Iman sebelumnya telah diusung oleh Partai Kandulan Sejahtera yang memiliki kursi terbanyak di DKI. Nasdem dan PKB yang mengusung Anies di Pilkara 2024 juga membenarkan sinyal dukungan untuk Anies. Namun, ketiga parpol ini berubah haluan dan merapat ke Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Harapan sempat muncul saat MK akhirnya menurunkan ambang batas menjadi 7,5 persen. Putusan MK itu diprediksi bakal membuat Kim plus bubar dan mengusung calonnya sendiri, termasuk berbalik lagi memilih Anies. PDIP yang akhirnya bisa mengusung calon sendiri berkat putusan MK itu juga sempat membuka opsi mendukung Anies. Bahkan, Anies pun sempat datang ke kantor KDIP mengenakan baju teman merah pada hari Partai Banteng mengumumkan sejumlah calon kepala daerah. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasia mengatakan, sejak awal memang terlihat ada upaya penjegalan terhadap Anies dari Koalisi Pendukung Kerabung Jirah yang tergabung dalam Kim plus. Ia menilai penjegalan ini juga memiliki motif panjang, yakni untuk menghalangi Anies maju kembali ke Pilpres 2029 mendatang. Kasian juga ya Anies, udah kalah Pilpres terus gagal juga maju Pilkada. Mau ngapain lagi ya selanjutnya? Kalau saya sih ini soal pertarungan politik. Jadi memang soal siasat-siasat politik itu kan sudah tiap hari, tiap pagi kita baca di koran, tiap sore kita tonton di berita sore gitu ya. Ini suatu yang biasa. Yang tidak biasa adalah ketika orang-orang menuduh orang lain melakukan hal yang sebenarnya tidak terbukti dilakukan. Maksud saya adalah kemarin tuh kuar-kuar Anies di Jegal. Sekarang MK udah ngemudahin jalannya. PDIP bisa mengusung Anies. Itu gak diusung juga. Jadi kenapa mesti menyalahkan Jokowi misalkan ya? Kenapa sampai memunculkan isu Jegal Anies segala? Anies itu gak di Jegal udah jatuh sendiri. Kan? Kan gitu? Nah sekarang ada isu menarik lagi. Gagal di Pilpres, gagal di Pilkada Jakarta. Katanya Anies mau digeser. Kayaknya mungkin Jakarta Feng Shunya kurang bagus mau digeser ke Jawa Barat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Hanis sudah keluar ya enggak. Hanis belum mana-mana ya. Jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik. Dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan. Yang meminta Pak Hanis Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Hanis sedang mempertimbangkan itu secara serius. Dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusan. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta. Kita tahu bahwa partai-partai, kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan. Dan yang kedua, PDI Perjuangan. Walaupun tidak tahu bahwa komunikasi Mas Hanis dengan PDI Perjuangan sangat bagus. Substantif, strategis, dan sangat mendasar. Terkait dengan banyak hal. Tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar kekiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik rata-kota, kelestiran lingkungan, bagaimana program tentang warga. Dan sudah bertemu juga, bahwa betul bertemu Anis Paswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di gedung B, itu adalah di bagian dari, apa namanya, kantor. terkait dengan fit kata juga. Itu, kira-kira. Bang Sarin yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anis dan teman-teman di tim Pak Anis ini terkait dengan, masih mendunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih ini pertimbangan khusus? Ya, mungkin nanti Pak Anis yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa, ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir. Karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu, bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun, untuk pengambilan keputusan, ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anis. Dan sebagaimana kita tahu bahwa, DPP-PDI Perjuangan telah memutuskan, Mas Pramono, Anung, dan juga Rano-Harno sebagai pasangan calon. Dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah dikutuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu. Karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan tentunya, kenapa ngebilang Anis manggel aja sama PDIP? Gak jadi ditawarin maju ke Pilkada Jakarta. Malah mau diusung ke Jawa Barat, gitu. Di Jawa Barat tuh ada kader dari PDIP ya, Ono Surono. Dan kabarnya memang Anis Baswedan dipasangkan dengan Ono Surono untuk maju di Jawa Barat. Satu kandang yang berbeda sekali dan bukan kandang kekuasaan Anis Baswedan. Jakarta. Gimana nih? Hey, gimana nih? Anak ambah siap-siap mau hijrah ke Jawa Barat mungkin kan? Berduyun-duyun ke Jakarta. Eh, ke Jakarta. Ke Jawa Barat. Bisa-bisa. Kan anak ambah pernah ngumpul di Jakarta biasanya ya. Itu kan simpatisan Anis tuh emang paling banyak di Jakarta. Dan sekarang ketika dimajukan ke Jawa Barat, itu kan sebuah ladang yang berbeda. Ya kan? Medan perang yang berbeda. Tapi Ono Surono, ini kader dari PDIP emang udah punya elektabilitas yang cukup tinggi sih di Jawa Barat gitu. Jadi kalau misalkan dipasangkan dengan Anis, ya bisa jadi sih. Bisa jadi ngangkat. Apalagi Anis kan mantan kontes tanpil pres. Nah gitu. Namanya udah dikenal oleh seluruh Indonesia. Kan itu. Itu jadi satu modal lah begitu. Ini bentar lagi semua provinsi dicobain nih Pak Anis nih. Jangan-jangan gak jadi maju di Pilkada Jabar nanti kemana lagi gitu ya. Ke Jawa Timur mungkin Pak Anis. Ya gak apa-apa. Cobain aja Pak Anis. Usai batal diusung oleh PDIP, Partai Buruh membuka peluang untuk membentuk koalisi baru demi mengusung Anis Baswedan sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Dari 17 partai yang ada, masih tersisa 4 partai lagi yang belum memberikan dukungannya, yaitu Partai Buruh, PKN, Partai Umat, dan Hanura. Rabu 28 Agustus 2024, Ketua Tim Pilkada Partai Buruh Said Salahuddin mengatakan, Anis masih memiliki peluang untuk maju menjadi Bajagup dalam Pilkada Jakarta mendatang. Pernyataan itu disampaikan mengingat Kamis 29 Agustus 2024 merupakan hari terakhir pendaftaran pasangan calon kepala daerah ke KPU. Said menilai, partai politik yang sudah mendaftarkan bakal pasangan calon kepala daerah masih diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran lagi selama masih dalam batas waktu masa pendaftaran. Jika nantinya muncul dukungan ganda, KPU akan melakukan proses klarifikasi terhadap partai politik terkait. Said meminta agar menunggu hari besok untuk mengetahui peluang mendukung Anis di Pilkada Jakarta. Ia menyatakan siap menerjunkan puluhan ribu anggota Partai Buruh bersama rakyat Jakarta untuk datang ke KPU mendampingi pendaftaran Pak Anis. Di sisi lain, berembus isu bahwa PKB akan menarik dukungan dari Ridwan Kamil Suswono yang hari ini didaftarkan ke KPU dan mengalihkan dukungan untuk eks-gubernur Jakarta Anis Baswedan. Namun, KPU Provinsi Jakarta menegaskan, partpol tidak bisa menarik atau mencaput dukungannya setelah mendaftar sebagai pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Dengan regulasi tersebut, kecil peluang Anis untuk kembali memimpin Jakarta. Oke, setelah ditinggal kapalnya yang dia pakai berlayar bertahun-tahun yaitu PKS kapal yang sebenarnya bukan punya Anis karena Anis bukan kader dari PKS setelah ditinggal kapalnya ini ternyata ada kapal baru nih Partai Buruh ini membuatkan kapal baru untuk Anis Baswedan tidak memaksa juga Anis untuk jadi kader tapi di salah satu podcast elit Partai Buruh itu mengatakan Anis itu bisa jadi kayak Presiden Perancis, Macron gitu ya ketika Macron itu merasa bosan dengan pertengkaran dua partai besar di Perancis dia memilih untuk jadi kader partai yang lebih kecil yaitu Partai Buruh dan itu dia digabarin aja sebenarnya elit Partai Buruh juga mengharapkan sosok Anis ini menjadi kader menjadi pemimpin di partai ini makanya Anis Baswedan ini sudah dapat kapal baru nih Partai Buruh yang siap membela mendorong mengusahakan karir politik dari seorang Anis Baswedan pelayar itu kami tidak tahu menang justru saya ditanya wartawan kalau benar jempol top Partai Buruh sekarang juga akan mengorganisir memobilisasi anggota kami berbono-bono ke KPU untuk pendaftaran Pak Anis sekarang sampai dengan nanti malam pada hari pertama pendaftaran kami masih terus melakukan komunikasi-komunikasi dengan partai-partai lain untuk mengupayakan agar Pak Anis tetap bisa melaju diusung dengan memenuhi syarat partai politik kemudian belum ada kejelasan sampai kemudian masuk di hari kedua dan sekarang di hari ketiga hari ketiga beda dengan hari pertama dan hari kedua yang ditutup sore sekarang sampai dengan tengah malam sampai menjelang pergantian hari nanti malam oleh sebab itu sampai detik ini Partai Buruh akan tetap konsisten mendorong Pak Anis Baswedan saya tidak bisa menyebut mengusung karena kan tidak cukup Partai Buruh mendorong Pak Anis Baswedan agar ada miracle ada partai-partai yang barangkali sudah mengajukan pencalonan itu mau bergabung dengan Partai Buruh untuk mengusung Pak Anis oke itu harapan dari Partai Buruh ya komitmen untuk mengusung Anis di kontestasi manapun nanti kalau tidak jadi di Jakarta ke Jawa Barat misalkan yang kedua berharap ada partai-partai lain yang sudah duluan mendeklarasikan mengusung partai mengusung calon sebelah bisa berbalik arah mengusung Anis Baswedan yang sudah diklarifikasi oleh KPU Jakarta bahwa menarik dukman itu tidak mungkin karena sudah mendaftarkan calon ke KPU dan para pendukung ini para partai-partai itu dicatat teman-teman ini gak bisa kemudian berbalik arah balik kanan gitu jadi dukung Anis gak bisa ya menyalai undang-undang katanya tadi gitu ini dapat partai baru nih setelah PKS hengkang ada partai buruh sebagai partainya Anis Baswedan begitu tapi sayang sekali kalau gak jadi ke Jakarta terus ke Jabar terus tetap gak jadi ke Jabar ini kemana ini karena pendaftaran kan terbatas ya Anis Baswedan kemana lagi nih coba usulin kira-kira sebelum pendaftaran habis masanya waktunya kira-kira Anis Baswedan mesti daftar maju pilkada daerah mana nih ini Jabar nih udah muncul kalau gak Jabar kemana nih tulis di kolom komentar ya saya Abdul salam